telur dedar ala duljelkan bahan-bahan pokok ada lontong, sayur bayam telur, ayam mie keriting bawang merah dan ada seledri ini bawang putihnya gak kepake ya sama garam memasak siapkan air panaskan diatas kompor sampai mendidih nantinya air ini akan digunakan sebagai media untuk smoothing, mie keriting biar gak jadi keriting masukkan mie mie keritingnya terus daun bayam yang sudah diiris-iris tunggu sampai mie nya menjadi sedikit lurus ya gak lurus banget sih angkat dan tiriskan lalu kita siapkan adonan telurnya cukup masukkan daun seledri garam dan juga telur ayamnya oh iya telur ayamnya jangan lupa dibuka ya jangan sama cangkangnya lalu kita kocok sudah kemudian kita panaskan minyak diatas steplon langkah pertama adalah kita akan menggoreng bawang merah jangan terlalu garing biarkan warnanya tetap seperti warna awal biar gak terasa gosong soalnya saya kalau masak bawang merah biasanya gosong gak usah buru-buru sambil di oseng-oseng pelan setelah diangkat kita gunakan teflonnya kembali untuk menggoreng telur nah karena teflonnya sudah terlalu panas jadi telurnya gak bisa melebar dong ini harusnya telurnya melebarnya full satu teflon gitu loh satu lingkaran penuh terus minyak harusnya lebih rapi masukinnya tapi karena saya sudah terlanjur lapar jadi saya masukinnya asal-asalan jadi di luar ekspetasi gitu loh kemudian kita balik ingat jangan sampai ada yang sobek ya itu tadi maksudnya contoh aja jangan kayak gitu gitu lah berharap sih tadi kalau misalnya telurnya bisa satu lingkaran penuh teflon itu nanti ini lontong bakal kita gulung gitu loh eh ternyata gagal yaudah kita masukin aja salah-salam gak apa-apa yang penting rasanya gosong gosong selesai saatnya makan cek 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati